Halo semuanya Kalian pasti kaget deh video apa ini Dari judulnya, mau ga jelas banget sih hari ini Ini udah malem banget nih Jadi ceritanya hari ini kita mau Bikin video Yang lebih natural Yang lebih apa ya Sedikit behind the scenes Tentang hidupan sehari-hari lah ya Kita pengen bikin kayak gini Mungkin ga terlalu sering lah ya, mungkin sebulan sekali Atau sesuatu gitu Cuma buat kalian lebih kenal dan lebih deket aja sama kita Kita mau membahas beberapa topik-topik Yang berhubungan sama hubungan lah Dan mungkin terjadi juga sama kalian Tapi juga terjadi juga sama kita Salah satunya adalah Perhatian yang berlebihan Adalah overprotective Dan kadang-kadang suka Menyebabkan ini, menyebabkan Perdebatan dan juga ngambek-ngambekan juga Walaupun Maksudnya misalnya baik gitu ya Contohnya Misalnya hari ini gitu ya Kayak sekarang nih Kita lagi Dalam perdebatan yang sengit nih ya Yang lumayan Apa ya Belit Apa dong? Pelik-pelik Sengit Sengit Iya Sengit Jadi Apa hari ini masalahnya? Jadi Emang aku tuh Suka banget makan yang manis-manis guys Kayak setiap Abis makan asin Mau makan manis gitu Kalau aku sebenernya Aku suka juga makan manis Cuma Aku tau makan manis itu gak sesehat itu Kurang sehat ya Jadi aku mengurangi lah gitu ya Aku tuh dulu ya guys Setiap Setiap makan Akan dimanapun Aku dulu S.T. manis Maksudnya sebelum kenal dia Emang enak sih S.T. manis? Emang enak sih S.T. manis? Emang enak sih S.T. manis? Apalagi kalian tau kan Kalo bikin S.T. manis Di bawahnya tuh kayak ada gulanya yang Gila-gila-gila gitu Emang enak sih ya? Iya Tapi itu kan sebenernya manis Dan Emang Ken tuh selalu kasih tau aku Supaya gak terlalu banyak makan manis Soalnya Di luar S.T. manis itu Aku suka makan dessert yang lain Itu kan sebenernya kan? Bukan cuma itu doang Sebenernya karena Diabetes tuh kalo kamu liat di Google nih Atau gak Dulu aku pernah punya Rekan pekerjaan juga yang Diabetes gitu Serem banget Serem banget Dan emang kalian harus jaga banget tuh guys Jadi Bukan yang gak boleh tapi harus Gak boleh berdubian sih ya Makasih ya Nah tadi tuh berdebat karena Aku mau makan Ice cream Ice cream Gitu hari ini Padahal Belum lama ini dia baru makan manis Yang cukup banyak gitu Iya Jadi aku langsung kayak No! Nanti kamu sakit ya Biasalah ya over Tapi Terus aku debat Aku bilang aku punya alasan Ini Kamu tuh kayak gak jelasin Gak jelasin alasannya Kenapa kamu Mau pindah kerjaan gitu Ya aku punya alasan sendiri nih Iya aku punya alasan Jadi Kemarin aku abis setel kawat Digi Setel kawat tuh maksudnya Ini ya bukan sakit gigi Aku gak pernah sakit gigi Buat kalian yang gak Buat ini informasi buat kalian yang Belum pernah pasang kawat Aku juga Belum pernah nih Gimana tuh kalo pasang kawat tuh Jadi Orang kalo pasang kawat itu kan Karena ada yang mau dibetulin Di giginya gitu kan Dibentuk giginya Supaya lebih rapi Atau lebih bagus Atau sesuai yang diinginkan Nah Setiap sebulan atau tiga minggu sekali itu tuh Di stel kawatnya Kayak mobil lah Kayak Kayak Karena kan misalnya nih ada orang yang Kenapa sih aku bingungnya tuh Kenapa sih kamu harus kawat Iya aku tuh sama Aku dulu pernah share di Instagram aku Emang nyesel aku pake kawat Karena dulu tuh centil-centilnya gitu loh guys Aku kayaknya di tengah-tengah kuliah gitu lah Sekarang kembali lagi gimana kawat Ya Iya Iya Jadi kembali lagi Si kawat itu tuh Di stel Nah habis di stel itu Giginya kan emang kayak digerakin Gigi ngilu Jadi dari kemaren aku ngilu Nah Makan es krim Apakah aku makan es krim menyembuhkan itu? Iya Oh ya? Kalau sakit gigi bisa makan es krim Bukan ya Bukan ya Logikanya aku dari kecil ya Kalau kita sakit gigi Gak boleh makan lanis kan Sebenarnya ntar giginya bolong Harusnya makan dingin Es batu aja Tapi kan yang datu gak ada rasa ya Enak enak lanis kan Nah jadi emang suka kayak gitu guys Jadi kayak Sekarang ini nih Lagi dalam proses perduatan Aku mau nyalain kamera ini Supaya kalian bisa lihat aja gitu Gimana sih Jadi dia Soalnya sampe sekarang aku belum convinced nih Iya Dia memang mendingan es batu Es batu aja Terus Aku tapi maunya yang manis-manis Biar sambil gigi kayak enak Rasanya di lidah enak juga gitu loh Jadi kamu sekarang Gimana kalian dukung aku kan? Jadi sekarang kamu pengennya emang sebenernya tuh apa? Maksudnya kamu Aku pengen dessert Yang manis-manis gitu Seberapa Seberapa banyak maksudnya gitu? Yah Satu gelas lah gitu Satu gelas juga gelas Satu piring atau muk Aduh Dia pengen aja sih di sticky gitu loh Jadi gimana kalo Kompromise deh Kompromise Kamu boleh makan Es krim Tapi Jadi Seper empat Ntar taruh kukas lagi Nah Kalo sepertiga boleh? Engga Kenapa nih? Kalo sepertiga boleh? Ayo kita lanjutkan Karena Karena kalo sepertiga tuh kayaknya Dikit banget gitu Kalo sepertiga tuh udah mulai lumayan setengah Jadi intinya Hari ini kurang setuju lah Aku Aku Kurang setuju Hari ini aku kurang setuju kalo kita nyari makanan yang manis-manis Karena Baru kemarin kita makan manis Gimana? Gak setuju aku Gitu Tapi kan itu Alasannya kan cukup valid Ya tapi kan gimana dong? Aku Bikinin teh hangat Terus aku Kasih es batu Aku suka minum-minin Teh hangat Dikasih es batu Gimana? Teh hangat dikasih es batu tuh jadi apa? Jadi dingin Kenapa harus teh hangat? Kenapa gak teh biasa? Iya biasa Aku kasih es Gini-gini loh guys Biasa gitu Aku minumin ke kamu Harusnya lucu aja Gimana? Gak mau Kurang-kurang geres gitu loh Gimana dong? Aku gak setuju Dikit deh Dikit deh Gini Kalo misalnya Es krim segelas Es krim Mcflurry gitu Aku makan Setengah deh Setengah ya banyak dong? Iya Setengah kan 12 Mcflurry kan gede gitu Eh Banyak dong Sebenernya besok lah Gimana besok? Tapi kan besok Kayaknya Gak bisa Loh Apa susahnya? Tinggal besok tinggal beli kan? Biasalah Tolong lah Mau ini sekarang lah Jadi Setengah lah Jadi sebenernya guys Gini deh setengah kurang 2 sendok Jadi sebenernya tuh kalo aku pengen bikin dia seneng Gampang aja aku tinggal Setuju aja Cuma kan aku tuh sebenernya Kalo kata mamaku Dulu tuh ya Ada orang namanya tuh sayang Sayang Daging sama sayang kulit Beb Kalo sayang kulit tuh Cuma sayang di luarnya aja Jadi sayang demi Menyenangkan si orang ini Supaya orang ini juga seneng Sayang kulit Sayang kulit Kalo sayang daging tuh walaupun disebelin Tapi tetep harus melakukan yang terbaik gitu Maksudnya aku tuh demi kamu gitu Amu sebelah dengan aku Aku rela lah gitu Jadi aku mau lah dikit doang kok Aku juga Tolong lah sehari doang kok Dikit kan kemarin terakhir makan 2 hari yang lalu Walaupun cuma mau dikit setengah doang Gak enak dong maksudnya Tapi gini loh Kalau aku biarin kamu kemarin makan manis Lalu besok-besok jadi kamu mau lagi Enggak Aku udah bilang besok enggak Gitu guys Kadang aku tuh udah mau Dia suka gitu Dijinin dari? Kalau cuma setengah Tapi lucunya kenapa kamu nurut gitu? Kenapa kamu gak beli aja? Tuhan aku baik anaknya Kita kan harus saling menghargai tuh guys Salah satunya Kalo kalian mau hubungannya terus Baik gitu ya Harus saling menghargai Walaupun padahal Kalo kita lagi dikerjaan masing-masing Kamu gak tau Aku bisa aja kan makan masing-masing Iya Nanti kamu selalu ini selalu jujur ya? Iya Hmm Loh aku padahal cuma minta dikit Per tiga doang Sisanya ntar Ini bawa pulang taruh kulkas Terus makan lagi? Terus iyal Enggak Kamu selalu harus iyal yang mendapat benotif Dari pertentaran juga sih deh Jangan kayak ada keinginan daging nih Keinginan jasmani kamu Kamu merusak masa depan kamu ya Mas elembai banget Gitu deh aku kalo bisa bikin kamu gak bete Gimana deh caranya selain Kita kasih izin lah Ya aku gini aja deh Aku ngomongnya gini aja deh Aku ijinin Tapi aku kurang Seneng-seneng Kurang-kurang Mungkin Yang mana mau Gimana dong? Kita cari jalan tengahnya deh Itu udah bukan jalan tengah lagi Ini ada jalan Aku udah cari tengah Aku udah cari sepertiganya nih Hehehe Susah juga lama-lama bete Tadi gitu doang Oh kamu mau ini kan tadi Kalo masih buka sini aja Enggak Cuma liat Cuma liat Aku jadi bingung nih Ternyata pas udah nyampe nih aku baru decide nih gimana Udah udah gak usah bingung Udah Hehehe Kayak anak kecil kan He He Lu biarin aku udah Ini udah Udah kurang-kurangin juga Iya tapi kan Aku tuh aku Udah 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 Nanti orang-orang bilang aku jadi cowok pelatot-pelatot Gak punya Kemirian Orang kan harus straight forward Iya nih aku kan juga udah kompromi Udah lah udah Tapi besok jangan makan Banyak-banyak manis lagi Iya Kok jadi begitu Gak apa-apa udah besok kursa aja Kan guys ini dalam suatu hubungannya Gitu lah Kalo cowok ngambek tuh Wajib kalo cewe udah baikin dikit Harus langsung baik Kalo cewe ngambek boleh lama Udah gak usah Aku udah bilang gak mau gak jadi Gitu guys Jadi emang kalo debat tuh Gitu lah ya udah lah Udah malas aku juga Udah gak pengen udah aku lapar juga Aku mau makan yang asin-asin aja lah Udah deh maaf deh Engga gak maaf juga gak salah juga Kita kompromi lah kompromi Sepertiga deh Udah aku udah males Sepertiga deh Gitu usah Gimana kalo aku kasih hak papa panda Gengi sepertiga Sepertiga boleh Tadi aku udah bilang sepertiga Kamu tetep gak boleh Ya kan tapi kan tadi belum liat muka kamu bete Sekarang kan jadi mau gak mau Sepertiga Bener Bener Enci Awas kamu Awas nanti kalo sampe aku ternyata dia cuma ngasih 2 sendok Aku seciut lagi ya Iya Bener ya Ya Oke Sepertiga ya Ya udah Pak peber dulu dong Pak peber Pak peber dong Udah ya Gila ya Bukan ya aku gak sayang Beb Demi kamu gak kena penyakit gula Beb Oke 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 Thank you Ayo Iya dia happy banget nih kayaknya nih Yeay Yang kena Sepertiga nih Iya Aduh Yeay Ini kesempatan aku guys Yang paling basit gak sih Sepertiga Iya Bukan Langsung enak nih gigi gigi aku tuh Jadi begitulah guys Video Tentang Behind the scene kita Kalo lagi Debat Kalo kalian suka video kayak gini Dan suka kayak Kalo video ngobrol-ngobrol kayak gini Kalian bisa komen di bawah Kasih tau gitu topik apalagi yang mau kita bahas Di video-video berikutnya Walaupun kita gak akan sering-sering sebikin kayak gini Dia seneng banget loh Iya Kalo kalian pengen tau kegiatan kita yang lain Kalian juga bisa follow instagram kita kedua disini nih Ini guys selalu nonton kita siap hari Selasa Jumat dan Minggu Ya Sampai jumpa malam Makasih mas Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa